Halo, cofrens. Pada soal ini kita diberikan gambar sebuah jajar genjang ABCD dengan besar sudut A. Di sini bukan 600, melainkan 60 derajat. Berarti dapat kita tulis di sini besarnya sudutnya 60 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari luas jajar genjang ABCD. Untuk itu, kita harus ingat rumus luas jajar genjang. Yang mana, luas jajar genjang ini diberikan oleh rumus luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah, pada soal ini kita perhatikan AB ini adalah alas dari jajar genjangnya. Dan tingginya ini bisa kita peroleh dari kita tarik garis D tegak lurus terhadap AB. Yang mana, ini menunjukkan tinggi dari jajar genjangnya. Berarti di sini tingginya belum diketahui, kita harus cari terlebih dahulu. Yang mana, untuk AD, ini panjangnya sama dengan panjang BC. Karena ini adalah dua garis yang sejajar yang sama panjang. Jadi, dapat kita katakan di sini juga 12 cm. Nah, untuk kita ingat, kalau kita beri di sini namanya E. Maka, segitiga ADE ini adalah segitiga siku-siku. Karena di sini sudutnya 90 derajat. Nah, untuk kita ingat, sudut dalam segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga, untuk sudut D di sini, besarnya diperoleh dari 180 derajat, dikurang 60 derajat, dikurang 90 derajat. Sehingga, kita akan peroleh sudut yang ini, besarnya adalah 30 derajat. Nah, untuk segitiga yang sudut-sudutnya adalah 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Kita punya suatu perbandingan. Nah, misalkan kita punya segitiga dengan sudut-sudutnya adalah 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat seperti ini. Kalau kita punya, misalkan suatu bilangan A, maka untuk sisi-sisinya, ini perbandingannya adalah 2A dibanding A akar 3 dibanding A. Ini sama dengan 2 banding akar 3 banding 1. Nah, pada segitiga ADE, berarti dapat kita katakan bahwa untuk AD, ini adalah sisi yang dihadapan 90 derajat, dapat kita misalkan dengan 2A. Dan, untuk DE, yang merupakan sisi dihadapan sudut 60 derajat, maka dapat kita katakan, kalau kita lihat di sini, sudut yang ada di hadapan 60 derajat, ini A akar 3. Berarti dapat kita katakan, A akar 3-nya ini sama dengan DE. Nah, dari A akar 3 sama dengan DE, berarti agar mencari nilai DE, kita harus cari terlebih dahulu nilai A-nya. Nah, dari 2A sama dengan 12, berarti, kalau kita bagi kedua ruas sama-sama dengan 2, kita akan peroleh A-nya sama dengan 6 cm. Dan, kita akan peroleh DE-nya, ini sama dengan A akar 3, berarti sama dengan 6 akar 3 cm. Jadi, kita akan peroleh luas dari jajar genjang ABCD, ini adalah alas, yaitu AB dikali dengan tingginya, yaitu DE. Berarti sama dengan 15 dikali dengan 6 akar 3, berarti sama dengan 90 akar 3 dalam satuan cm persegi. Yang mana jawabannya yang sesuai adalah yang pilihan B. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.